Sosok Mejen TNI, Purnawirawan Sunarko, jadi sorotan karena akan memimpin aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Ekskomandan Jenderal Kopassus itu akan memimpin aksi UNRAS untuk menolak hasil pilpres 2024 mulai Senin hingga Rabu. Saat ini Sunarko berada di kubu pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Dulu ia adalah loyalis Prabowo Subianto pada 2019 lalu. Kala itu ia sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal hingga dituding pelaku bakar. Juga dituding terlibat dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Nasib Sunarko kala itu terselamatkan oleh Panglima TNI Marse Kalhadi, Cah Janto, dan Luhut Bin Sar Panjahitani. Ia mengajukan permohonan penangguhan penganan ke Mabes Polri yang kemudian dibebaskan. Setelah sekian lama tak ada kabarnya, kini Sunarko kembali tampil ke publik. Ia kemudian tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan di pemilu 2024. Di partai politik, Sunarko sekarang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS. PKS sendiri merupakan partai pengusung Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.